Hai, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kontennya bukan makeover, jadi aku mau membahas yang banyak banget kalian request, barang-barang penting selama kehamilan versi Bella. Aku mulai dari awal kehamilan dulu, jadi yang paling penting itu adalah sebelum hamil, kalian wajib banget konsumsi folic acid atau asam pola. Kalau aku pribadi sih, dari sejak aku sebelum hamil, begitu married, aku langsung konsumsi folic acid. Jadi kalau tiba-tiba nih aku hamil, si rahim aku tuh udah dipersiapkan untuk kehamilan. Dan sebenarnya folic acid juga emang bagus dikonsumsi dari sebelum hamil, selain mempersiapkan buat baby-nya nanti, katanya bagus juga buat kesumburan. Kalau aku dari sebelum hamil, itu aku konsumsinya black mors, black mors yang cuma folic acid. Nah, begitu tau hamil, aku langsung ganti ke black mors gold. Dokter juga bilang black mors gold oke, jadi tetap dikonsumsi, sampai usia kandungan aku kira-kira 4 bulan atau 3 bulan, dia nambahin kalsium dan vitamin D3. Makin gede lagi nih kandungannya, ditambah lagi sama zat besi. Kalau merek vitamin, aku nggak terpatok satu merek, soalnya dokter kandungan aku sendiri bilang semua vitamin itu baik. Semuanya ada kelebihan masing-masing. Nah, makanya kalau aku nggak terpatok di satu merek. Jadi kalau awal kehamilan, aku sempat pakaian black mors gold, ini masih ada sisa sedikit, tapi aku stop dulu, soalnya ini bisa buat nanti breastfeeding. Dan aku juga sempat pake folamil gold. Dan kalau sekarang, aku lagi pake vitamin. Kalau kalsium, aku lupa mereknya apa. Kalau nggak salah, aku pernah pake biokal. Soalnya sekarang aku udah nggak di kalsifasium, karena menurut dokter udah cukup asupan kalsiumnya. Dan kalau untuk zat besi, aku pake dari eminato. Kalau untuk masalah vitamin, sebenarnya balik lagi, kalian konsultasin ke dokter kandungan kalian masing-masing. Soalnya beberapa temen aku, itu dia juga vitaminnya, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Jadi tergantung dari kondisi jamin kalian. Kalau yang baru-baru hamil nih, dijamin kalian pasti ada beberapa yang murni sickness kan. Ada yang pusing, ada yang mual. Kalau aku sih untungnya nggak mual. Cuman pusing. Dan pusingnya itu lumayan sih, lumayan bikin pening kepala. Aku dikasih tau sama temen aku, kalau dia morning sicknessnya parah, dia sampai mual-mual. Dan pusing juga, katanya paling ampuh itu pake minyak Valerbe. Ini udah botol kedua, aku abisin ini sampai udah hilang sih kertasnya. Terus ini aku masih ada stok lagi dua lagi. Soalnya ini seampuh itu, kalau kalian lagi sakit kepala, atau sakit leher, atau sakit badan, semua pakein ini deh. Ini bener-bener mujarab minyak ajaib. Aku pake minyak angin merk apapun, nggak ada yang mempang, ataupun pake essential oilnya. Itu tidak ngefek sama sekali. Cuman ini yang ngefek buat aku. Dan kebanyakan sih temen-temen aku pake ini juga ngefek sih. Jadi mungkin kalian harus coba, kalau kalian morning sicknessnya parah. Selanjutnya daleman untuk ibu hamil. Karena aku tipe hamil yang besar, baru karena udah bulan aja udah kayak hamil bulan. Jadi celana dalem aku udah ganti pake yang khusus untuk ibu hamil. Maaf ini agak konos bikin ya. Aku celana dalemnya pake ini. Ini murah ngeliat, aku beli di Shopee. Dan ini tuh mereknya merek dari Thalia kalau masalahnya. P-K-L-L-Y. Iya, Thalia. Ini enak banget dipakainya. Soalnya dia ada kayak begini nih. Jadi bener-bener nggak neteng ke perut. Dan ini stretch banget sampai aku melar banget. Dia masuk ya. Ada yang ketinggalan satu informasi penting lagi buat kalian. Selama hamil itu biasanya kalau cewek jadi lebih keputihan, lebih banyak keputihannya. Waktu itu aku konsul ke dokter. Dan dokter bilang, stop pake panty liners. Karena panty liners itu memicu keputihan semakin banyak. Jadi dari sejak situ aku stop panty liners. Dan kalau misalnya aku pergi pergi aku bawa stop. Aku bawa stop selana dalem kira-kira dua atau tiga. Begitu basah sedikit aku langsung ganti. Basah sedikit aku ganti gitu. Jadi akhirnya sekarang aku bener-bener free dari keputihan. Lebih hemat juga pastinya. Dan yang pasti lebih sehat. Karena kalau keputihan pada ibu hamil itu agak berbahaya bisa menyebabkan kelahiran prematur. Jadi hati-hati kalian kalau ada yang keputihan di saat masa kehamilan. Dan bra menyesui. Mungkin buat sebagian orang cukup cuma pake extension bra. Tapi kalau buat aku, walaupun aku pake extension bra, rasanya masih gak nyaman. Soalnya bra aku tuh kebanyakan kawat. Akhirnya dari kehamilan aku usia tiga bulan. Kalau udah mulai bengkaku. Aku mulai ganti pake bra menyesui. Dan ini tuh sama sekali gak ada kawat. Dan ini tuh murah meriah banget. Cuma kayak 30 ribu, 20 ribuan. Tapi buat aku ini nyaman banget dipake. Jadi kayak sport bra. Dan ini juga aku pake buat nanti sampai kalian menyusui. Nah, jadi tinggal dibuka gini loh. Ini sangat-sangat aku pake kalau buat aku ya. Nyaman banget dipake seharian. Even kalau aku tidur pun aku pake bra ini nyaman banget. Next, di masa kehamilan 4 bulan, aku mulai rajin pake oil-oilan di area perut, paha, punggung, payudara. Kira-kira semua yang bakal muncul stretch mark. Dan kalau bisa sehari dua kali ya. Jangan kayak aku awal-awal aku males banget. Sehari cuma sekali doang. Akhirnya sekarang muncul stretch mark. Ya, walaupun memang orang-orang bilang oil itu emang gak bisa mencegah timbulnya stretch mark. Dan itu balik lagi ke jenet kalian masing-masing. Dan aku udah pake berbagai merek oil. Gak ada yang bisa menahan stretch mark ini timbul. Jadi ya kalau menurut aku sih yang paling penting kalian lembapin aja area-area yang munculnya stretch mark. Biar kulit kalian tuh gak gatel. Soalnya begitu kulit kalian kering dan ketarik itu gatelin setengah mati. Jadi oil ini ngebantu di saat kulit aku gatel nih. Aku gosok-gosok. Jadi ya gak terlalu gatel. Kalau sekarang aku lagi pake bio oil aja yang murah meriah. Nih, ini gak tau udah botol keberapa yang aku abisin. Dan ini aku masih ada lagi stock bio oil 2. Ini bukan endorse loh. Dan biasanya aku begitu beres pake oil ini. Terus terakhir aku pake palmers. Yang ini. Pake palmers biar ya aku ngerasa lebih lembab aja sih. Kayak lebih kunci kelembapan kulit. Next, yang paling penting menurut aku adalah belt anti-radiasi. Kalau aku sendiri pake merek dari Bente. Nah, kayak begini. Jadi dia tuh bentuknya kayak belt. Dan dia tuh ada kayak kancing di pinggirnya. Jadi bisa kalian adjust sesuai dengan ukuran perut kalian. Kalau aku sih, aku dari awal. Dari awal hamil sampe sekarang. Masih cukup di ukuran size S. Jadi dia stretch banget. Dan nyaman dipakenya juga gak panas. Dan menurut aku ini penting banget buat kalian. Apalagi new moms kayak aku nih. Yang belum pernah ngurus bayi. Yang belum pernah hamil sebelumnya. Karena kalian pasti banyak main handphone buat research. Atau browsing-browsing seputar kehamilan. Apalagi buat ibu-ibu yang work from home. Atau yang senang banget belanja online. Selama hamil dari kayaknya bulan ketiga. Sampai sekarang, itu aku banyak banget pegang handphone. Banyak banget browsing. Banyak banget research. Banyak banget belanja online. Jadi aku pikir kayaknya ngeri banget ya. Apalagi kalau kehamilan makin besar nih. Handphone tuh nempel banget di sini. Kalau kita browsing. Akhirnya aku cari. Dari awal-awal tuh aku udah cari anti-radiasi. Nemu sih beberapa ada selimut anti-radiasi. Ada kain anti-radiasi. Tapi harganya tuh udah sejutaan ke atas. Mahal banget kalau kata aku ya. Dan ini tuh yang paling affordable harganya. Jadi dengan adanya anti-radiasi ini. Aku ngerasa lebih safety. Di saat aku browsing. Di saat aku pakai microwave. Di saat aku ngurusin kerjaan. Rasanya aman aja gitu. Next. Makin besar kehamilan. Makin gerah badan kita. Nah. Jadi kalau aku sih. Nggak terlalu suka pakai AC orangnya. Jadi aku lebih suka pakai kipas. Kalau aku sampai punya. Tiga kipas portable. Kayak begini. Ini aku pakai dari Miniso. Adem banget. Jadi kalau aku tidur pun. Aku pakai kipas angin ini. Pokoknya all the time. Aku pakai kipas angin ini. Dan aku sih lebih senang pakai kipas portable. Dibanding pakai AC. Dijamin kalian yang lagi hamil itu. Pasti males banget keramas. Males banget hairstyling. Males ngapa-ngapain. Jadi penting banget menurut aku. Kalau kalian punya bando dan jedai. Ini tuh kayak penyelamat banget. Buat kalian yang bad hair day. Jadi aku paling suka kalau di rumah ya. Ini nggak pakai bando. Terus tinggal di cepit. Untuk bandonya. Ini aku beli di Shopee. Harganya murah banget. Ini murah dan dipakainya juga nyaman. Kalau kataku. Nggak sakit. Soalnya aku banyak banget beli bando. Dan semuanya sakit. Bikin kepala pusing. Kalau yang ini nggak. Kalau jedai ini aku belinya udah lama banget. Jadi aku lupa beli di mana. Cuman harusnya sih banyak sih. Tidak cari jedai di Shopee. Masih seputar hari dan... Kalau ibu hamil itu kan buahannya gerah ya. Jadi kalau aku. Wajib di tas aku. Di nakas aku. Di meja. Pokoknya semua di meja kerja. Segala macem. Di tempat yang terjangkau. Aku selalu taruh. Tisu basah. Jadi kalau misalnya aku ngerasa kayak nggak fresh. Aku tinggal pakai tisu basah. Merak apapun terserah. Cuman kalau aku sih selalu pakai yang alkohol free. Biar lebih safety aja sih. Kayak. Takutnya kan kalau alkohol. Gimana gitu ya. Ke kulitnya. Udah sama kulit. Orang hamil kan gampang iritasi. Jadi kalau misalnya aku ngerasa lengket. Gerah. Atau nggak nyaman. Itu aku tinggal gosok-gosok-gosok-gosok aja. Udah fresh lagi. Selanjutnya ada breast pad. Kalau aku ini pakai dari merek Aven. Ini tuh harganya kalau nggak salah 30 ribuan. Isi 3 pasang. Jadi dia reusable gitu. Kalau udah dipakai tinggal dicuci aja. Nanti dikeringin. Tinggal pakai lagi. Ini sebenarnya butuh nggak butuh. Jadi tergantung lagi dengan kondisi kehamilan kalian. Kalau aku kebetulan dari usia kandungan 4 bulan. Atau 5 bulan. Itu udah keluar. Si kolostrum ya. Dibilangnya kolostrum. Jadi dia kayak asik. Tapi masih yang agak bening gitu loh. Sebelum pakai breast pad ini tuh. Aku pakai tisiu. Cuman ditempelin tisiu aja. Dan ternyata nggak enak banget. Soalnya kalau tisiu itu. Dia nggak nyerep. Si kolostrumnya. Yang ada malah si nipple itu berkerak. Nah kalau pakai ini. Dia tuh menyerap si kolostrum. Jadi nipple aku bebas dari kolostrum yang mengerak. Gigi ya berkerak. Selanjutnya ada legging hamil. Kalau legging. Legging favorit aku ini ada dua. Yang pertama ini merek Teli. Aku beli di Shopee. Kurang meriah. Jadi kalau aku di rumah sih biasanya. Kalau lagi pengen pakai legging. Aku pakai legging dari Teli ini. Cuman memang ada harga. Ada kualitas ya. Memang dia tuh nggak terlalu awet. Kalau dicuci dia jadi lebih cepat berbulu. Jadi ya. Stok banyakan aja leggingnya. Kalau untuk jalan-jalan. Aku lebih suka pakai legging dari. Ini ada mereknya apa ya. Kokolo. Dari Kokolo ini. Aku suka banget warnanya. Dia tuh warnanya benar-benar beragam. Dan warnanya unik-unik. Udah gitu dia bahannya lebih enak juga sih. Sebenernya lebih nyaman. Lebih lembut. Cuman memang harganya di atas si Teli ini. Ternyata beda sedikit sih. Paling 200 something dapet dua aku lupa. Dan kalau aku lagi pergi-pergi dan mau pakai legging. Aku biasa pakai yang dari Kokolo ini. Kalau di rumah. Kayak buat senam atau yoga. Kalian bisa pakai yang dari Teli ini. Legging hamil kalau menurut aku sih penting banget. Soalnya makin besar kehamilan. Makin lebar pula ini ya. Ngangkangnya kalau kalian duduk. Makanya lebih enak pakai legging sih. Kalau menurut aku. Sampai udah kotor banget ini sendalnya. Ini aku beli di Miniso. Ini tuh empuk dipakainya. Selama hamil aku pakai ini nyaman. Dibanding nggak pakai sendal. Soalnya kalau aku nggak pakai sendal. Tumitnya tuh kayak sakit gitu. Kalau aku pergi-pergi. Biasanya aku cuma bisa cocok pakai sendal Birken. Jadi dia nggak bikin tumit aku terlalu numpuk ke lantai. Tapi saran aku kalian kalau misalnya mau beli Birken. Beli yang bahannya karet juga. Soalnya kalau yang kayu. Di saat kalian ke toilet umum yang jongkok. Terus kesirem. Jadinya basah dan nggak enak banget. Kalau karet kan tinggal dielap langsung kering. Jadi sendal bahan karet itu paling the best dipakai di saat kehamilan. Barang selanjutnya yang wajib dibeli ketika kalian hamil adalah piyama. Kalian wajib banget beli piyama. Sebelum perut kalian itu mau besar dan piyama kalian tuh nggak cukup. Kalau kata aku sih paling nyaman pakai duster ya. Dan kalau bisa yang slating atau yang ada kancing. Jadi bisa kepakai sampai kalian nanti menyusui. Kalau piyama aku beli di Shopee. Kayak begini. Jadi dia pakai slating. Jadi nanti bisa kepakai sampai kalian menyusui. Nah kalau bantal hamil ini sebenarnya khusus hamil itu banyak yang bilang nggak perlu-perlu amat. Soalnya yang ada dia malah bikin sempit kita ketika tidur dan bikin panas juga. Makanya kalau aku sih nggak pakai bantal hamil. Kalau aku pribadi sih cukup pakai bantal kayak begini. Kayak bantal sofa gitu. Buat genjel perut. Itu udah nyaman banget buat aku. Jadi kalau aku tidur biasanya pakai bantal kepala. Terus bantal buat genjel perut. Sama guling buat genjel di sela-sela paha. Terakhir ini kepakai di saat usia kandungan kalian udah besar banget. Kira-kira 8-9 bulan. Kalau awal kehamilan sih aku nggak terlalu kepakai ya si belt ini. Pokoknya kalian pasti ngerasa belt ini kepakai tuh di saat perut kalian bener-bener udah gede banget. Dan udah berat banget. Sampai udah neken tulang pinggul dan udah kerasa sakit. Nah ini baru kepakai. Ini aku pakai dari Peli. Masih dari Peli. Ini harganya kalau nggak salah cuma 30 ribuan deh. Aku beli di Shopee. Jadi kalau aku pakai ini di saat pinggul aku lagi kerasa sakit banget. Kayak neken ke bawah. Nah baru aku pakai nih. Atau kalau misalnya aku mau aktivitas seharian. Nah aku pakai ini jaga-jaga takutnya sakit. Aku cuma punya dua sih. Kebetulan belt ini jadi selalu cuci pakai kering. Cuci pakai kering. Kayak aneh ya kata-katanya. Cuci kering pakai. Cuci kering pakai kebalik. Cuci pakai kering masih basi. Oke sekian barang-barang wajib. Selama kehamilan versi Bella. So far yang aku beli sih nggak ada yang bubazir. Semuanya kepakai. So thank you yang udah nonton. Semoga video ini berguna buat kalian yang lagi mempersiapkan masa kehamilan. So I'll see you on next video. Co bela ma? So thank you for watching and I'll see you on next video. Co bela! So thank you. Ko by and I will see you on next video. So we have an adapter in Cid.